Ya, pemirsa kerap bermain judi online, seorang istri tega menganiaya suaminya sendiri di Deliserdang, Sumatra Utara. Pelaku nekat membakar suaminya di sebuah warung internet. Seorang wanita asal kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deliserdang, Sumatra Utara, harus berurusan dengan polisi. Pasalnya, wanita berusia 21 tahun ini telah membakar suaminya sendiri hingga tewas. Pelaku berhasil diamankan di salah satu rumah kerabatnya tanpa perlawanan dan misal diperbuatannya. Pelaku kesal karena sang suami kerap bermain judi online. Perisiwa bermula saat pelaku menghampiri korban di salah satu warnet dan terlibat cekcon. Tak berselang lama, pelaku kembali dengan membawa bensin dan membakar korban. Punggung warnet pun kabur menyelamatkan diri. Sebab mendapatkan perawatan, korban akhirnya meninggal dunia dengan luka bakar serius. Informasi awal yang kita terima bahwa keranologisnya itu si korban ini bermain internet di warnet, kemudian didatangi oleh istrinya dengan membawa bensin yang memang sudah dipersiapkan. Jadi begitu ketemu dengan suaminya, disiramkan dan kemudian dibangun. Selain kerap bermain judi online di warnet, duga pelaku kesal karena suami tidak memberikan nafkah untuk keluarga. Kini, kasus KDRT ini ditanggungi seti reskin kemerlukan setan yang disertai. Dari Dewi Serdang, Sumatera Utara, Amirudin, I News Malaborkan. Terima kasih.